Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya om tay kacen Nah di video kali ini saya akan Membahas secara tuntas rawatan harian Burung jendet Nah tetapi sebelum saya bahas video ini Lebih lanjut bagi kalian yang belum subscribe Channel ini silahkan kalian subscribe Like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat Bagi orang banyak dan jika kalian Ingin bergabung bersama Kicau Jendet Tusantara Kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendet Tusantara disitu juga ada Link grup whatsappnya Nah langsung saja saya bahas videonya Kicau Jendet Tusantara disitu juga ada Kicau Jendet Tusantara disitu juga ada Terima kasih telah menonton Nah buat rekan-rekan semua yang ingin tahu apa sih rawatan burung jendet harian Nah ini ditanyakan kepada seseorang akun facebook yang bertanya langsung di facebook saya di pesan saya Dia mempertanyakan om bikinin video ataupun konten rawatan harian burung jendet agar burung jendet tersebut tetap stabil berahinya stabil emosinya dan juga tetap gacor tentunya Nah untuk rawatan ini sangat simpel sangat mudah dan bisa dilakukan setiap hari Nah yang pertama yaitu adalah buka krodong Nah setelah buka krodong usahakanlah dibuka di jam 5 pagi ataupun 4 pagi Nah nantinya untuk diimbunkan Nah setelah dibuka krodong itu lalu dikasih extrafoding Nah extrafoding itu bisa berupa jangkrik, ulat kandang, ulat dongkong, kerotu Sesuai dengan kesukaan sang burung tersebut Nah buat kalian kenapa sium kok setelah buka krodong kok harus dikasih extrafoding Nah supaya burung jendet tersebut langsung bisa menyantap makanan dan burung jendet tersebut tidak takut pada sang juraga nantinya Dan wajiblah untuk dikasih extrafoding setelah buka krodong Dan bisalah untuk mengganjel perut dan menu sarapan yang bagus yaitu adalah extrafoding Nah setelah dikasih extrafoding barulah diimbunkan Nah pengembunan tersebut itu dilakukan jam 4 pagi boleh, jam 5 pagi boleh, jam 6 pun boleh Nah pengembunan itu berfungsi supaya burung jendet tersebut bisa mengirup udara segar di pagi hari Dan juga itu bisa menenangkan burung jendet tersebut Karena kan di waktu pagi hari jam 6 sampai jam 8 itu aktif-aktifnya burung berkicau Dan biasanya kalau di sekitar rumah kalian ada suara burung yang bagus Contohnya saja seperti tengkek dan pelatuk apalagi gereja Nah itu bisa dibuat masteran alami si burung jendet tersebut Nah setelah pengembunan Setelah pengembunan itu dimandikan Nah pola mandi ini bisa 3 minggu 1 minggu 3 kali Nah jadi diselangi 1, 1 hari, 1 hari lagi dan 1 hari lagi baru mandi Nah contohnya saja seperti ini Sekarang dimandikan, besinya tidak dan besinya dimandikan lagi Nah dan pola kedua ini sangat bermanfaat ya bagi burung jendet Khususnya yang mandi sendiri Nah setelah disemprot Ataupun di hari ini dimandikan Dan besinya usahakan wadah minumnya itu dikasih yang besar Kalau dia ingin mandi biar dia mandi sendiri di wadah cepuk tersebut Dan nantinya burung tersebut akan bisa menstel dirinya sendiri Dalam kemauan Ataupun kebutuhan dari tubuh si burung jendet tersebut Nah lalu setelah dimandikan Di angin-anginkan terlebih dahulu Sampai setengah basah lah ataupun setengah kering Setelah itu barulah dijemur Nah penjemuran ini Bertujuan untuk menurunkan Bilahi sang burung jendet dan Mengeringkan bulu-bulu si burung jendet tersebut Nah untuk penjemuran berapa sih durasi yang bagus buat burung jendet Kalau durasi yang paling bagus itu adalah 15 menit Dan kalau ada yang lebih kuat dari 15 menit Ya bisa ditambah 30 menit 1 jam hingga 3 jam Tergantung dari kondisi burung jendet tersebut Nah tandanya kalau burung jendet sudah buka paruh Nah itulah baru diambil Nah setelah dijemur Langkah dijemur ini Setelah itu dilakukanlah Angin-angin ataupun ditadukan di teras rumah Untuk didengarkan suaranya Nah setelah di Angin-anginkan ataupun ditadukan di teras sampai sore Nah setelah sore tersebut Sebelum di krodong Usahakanlah dikasih makan terlebih dahulu Berupa extra foding Cangkrik, krotok, pelat dongkong, pelat kandang bisa Yang penting burungnya cocok Pilih saja yang paling cocok Buat burung jendet tersebut Nah cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat bagi kalian semua Saya Muntah Kecana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gacor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton